Terima kasih telah menonton Ons ke kilogram Semoga kalian semua sudah paham ya Iya pak Kalau gitu sekarang kita adakan kuis Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke bapak ya Waktunya 15 menit dari sekarang Waduh mendadak banget pak Waduh 1000 ons 200 ons Kalau kirim Eru 73 Nusa 95 Alhamdulillah Siva 90 Alhamdulillah Dan nilai tertinggi diraih oleh Abdul Dengan nilai 100 Selamat untuk Abdul ya Nah sekarang bapak akan memberikan satu tugas kelompok Tugas kelompok Yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah Lalu diubah jadi kilogram atau ounce Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya Siap pak Baik pak Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ounce ya Iya bener Dul Kita udah beres nih Kamu gimana? Aduh Dikali apa dibagi ya? Hah? Kenapa Dul? Hmm? Ini nih Abdul bingung Loh Kemarin kan nilai kuis kamu 100 Dul Iya Hmm Kemarin itu Abdul Salin jawabannya dari internet Oh Jadi kemarin Nilai 100 itu Hasil copy paste Hmm? Itu namanya curang Dul Hmm Abdul begitu Pasti karena gak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu Membuat hati tenang Iya Nusa Sebaliknya Kalau kita curang Bikin hati jadi gelisah Walau nilai 100 Tapi kamu sendiri tetap gak ngerti kan? Iya Dulu Siva juga sama kayak kamu Dul Hmm? Suka gak ngerti kalau belajar online Oh gitu Tapi Sejak pakai ruang guru Jadi lebih ngerti deh Bener tuh Dul Selama pandemi Ruang guru ngebantu kita banget untuk belajar online Emang di ruang guru kita bisa apa aja sih? Wah Banyak fiturnya Dul Nih Nusa belajar pakai aplikasi ruang guru Wah Disini Kamu bisa belajar lewat video interaktif Ada animasinya loh Seru gak Belajar lewat video? Seru Dul Kita bisa pindahin sendiri kayak main game Terus nih Ada latihan soal juga Biar kita paham sama materi yang ditonton Wah Abdul juga mau pakai ruang guru Iya dong Harus Biar beneran ngerti dan nilainya oke Iya Di ruang guru Kita bisa nonton video belajar interaktif Sesuai dengan kurikulum sekolah Materinya lengkap Dari kelas SD sampai SMA Jadi kalau ada tugas atau PR yang gak ngerti Langsung aja buka ruang guru Insya Allah paham Yang ini sepuluhnya Oh gitu Selamat untuk kalian semua Karena kalian semua mendapatkan nilai seratus Yeay Dan yang paling penting Selalu jujur dalam mengerjakan tugas Bukan mengambil jalan pintas Oke anak-anak Semangat terus belajarnya Dan tetap jaga kesehatan Iya pak Semangat belajar ya teman-teman Jaga kesehatan ya Iya pak Jangan lupa like, share dan subscribe